Assalamualaikum teman-teman penghobi aglonema, saya Doaka teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Pada kesempatan kali ini saya akan bongkar aglonema yang 4 bulan lalu Saya tanam tanpa akar dengan menggunakan pasir malang dan air ya teman-teman Dan sekarang akan saya bongkar hasilnya dan sekaligus akan saya ganti dengan menggunakan media tanam fermentasi ya teman-teman Mau tau bagaimana hasilnya? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton Baiklah teman-teman kita langsung mulai saja ya dan ini penampakan aglonemanya ya ini adalah aglonema elode ya teman-teman Untuk yang ini saya tanam menggunakan dengan pasir bangunan dan sekam bakar ya Dan selanjutnya ada aglonema batrap lah ya Untuk yang ini saya tanam hanya menggunakan pasir malang ya teman-teman dan dikasih air ya Baik teman-teman kita langsung bongkar saja media tanamnya ya dan semoga saja dia sudah menemukan banyak akar baru ya teman-teman Mantap sekali teman-teman dan ini dia penampakan akarnya cukup ribun sekali ya setelah ditanam selama kurang lebih 4 bulan ya teman-teman Untuk yang elode ini dulu saya menanam dengan menggunakan floral foam ya teman-teman Dan untuk daun yang mengoning kita copotkan saja ya teman-teman Dan sekarang akan saya lepaskan dulu floral foamnya ya teman-teman Dan kalaupun tidak dicopot itu sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman Saya hanya ingin memastikan saja ya kalau batang dan akarnya benar-benar sehat ya Takutnya ada batang dan akar yang loyot ya teman-teman Dan floral foamnya sudah terlepas teman-teman ya Begitupun dengan batang dan akarnya alhamdulillah dia cukup sehat ya Batangnya pun cukup kuat ya teman-teman Selanjutnya saya akan bongkar yang aglonema butterfly ya teman-teman Dan bisa dilihat ya ini penampakan akarnya sudah peliat panjang ya Dan untuk yang butterfly saya tanam dengan menggunakan pasir malang saja ya teman-teman Dan ini dia teman-teman hasil tanam dengan menggunakan pasir malang ya Akarnya cukup gonrong sekali ya Dan pasir malangnya sampai menempel di bagian akar ya Ini susah untuk dilepas ya teman-teman Dan selanjutnya saya akan mencuci dulu akarnya ya teman-teman Sepertinya sudah cukup ya teman-teman Dan ini sudah saya siapkan ya pot dengan ukuran yang berbeda ya Ada pot ukuran 10 dan ukuran 12 ya teman-teman Selanjutnya kita tanam kembali aglonemanya ya teman-teman Saya akan tanam dengan pot yang berbeda ya Menyesuaikan besarnya akar ya teman-teman Agar proses pertumbuhan aglonemanya bisa lebih stabil ya Dan seperti biasa ya Di tengah-tengah media tanamnya Kita taburkan pupuk kosmokot merah secukupnya ya teman-teman Dan itu pun bila teman-teman ada ya Bila tidak ada itu pun tidak masalah ya teman-teman Dan proses penanaman sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya kita akan siram aglonemanya ya Dan siram media tanamnya sampai air benar-benar mengocor ke dasar bagian potnya ya teman-teman Dan untuk teman-teman pemula Jangan pernah takut untuk menyiram aglonemanya dengan jumlah air yang cukup banyak ya Karena air pun adalah salah satu dari sumber daya kehidupan ya teman-teman Insya Allah bila media tanamnya poros Aglonemanya akan tetap sehat dan segar ya teman-teman Setelah proses penyereman sudah selesai Selanjutnya kita panjang kembali aglonemanya ya Baiklah teman-teman Proses sudah selesai ya Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini ya Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton Dan mendukung channel saya ya Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan salam satu hobi